Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Rabu-Tanggal 21 April 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Primer Inggris, yaitu laga antara Tottenham Hotspur vs Southampton, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Tottenham Hotspur 4-3-4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Tottenham Hotspur dalam performa yang tidak stabil, dan cenderung menurun, di mana meraih 2 kekalahan, 2 imbang dan hanya meraih 1 kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara itu Southampton jika dilihat di 2 laga terakhir, dalam performa yang cukup buruk, karena menelan 2 kekalahan beruntun. Di atas kertas jelas Tottenham Hotspur lebih diunggulkan. Jadi kami memprediksi bermain Tottenham Hotspur 4-3-4 dan over-2-3-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-3-4, dengan prediksi skor 3-1. Lanjut ke partai kedua, kita ke Liga Italia, di mana ada laga antara Crotone vs Sampdoria. Dan untuk pasarannya yaitu Sampdoria 4-4 dan over-under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Crotone dalam performa yang sangat buruk, dengan menelan 5 kekalahan beruntun di 5 laga terakhir. Sementara itu Sampdoria dalam performa yang kurang stabil, dengan meraih hasil 2 kalah, 1 imbang dan 2 kali menang. Melihat performa buruk tuan rumah jelas Sampdoria sedikit lebih diunggulkan. Jadi kami memprediksi bermain Sampdoria 4-4 dan over-3, namun kami lebih sarankan sobat bermain over-3, dengan prediksi skor 2-3. Oke mari kita lanjut partai ketiga, kita ke La Liga Spanyol, ada laga antara Real Betis vs Athletic Bilbao. Dan untuk pasarannya yaitu Real Betis memberikan 4-4 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah Real Betis dalam performa yang cukup baik, dengan tidak terkalahkan di 4 laga terakhir, meski hanya menang 1 kali dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Sementara itu Athletic Bilbao dalam performa yang sedikit kurang baik, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami sedikit mengunggulkan tuan rumah yang akan menang malam nanti. Jadi kami memprediksi bermain Real Betis 4-4 dan over-2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-4, dengan prediksi skor 2-1. Lanjut partai keempat, kita ke Bundesliga Jerman, di mana ada laga antara Borussia Dortmund vs Union Berlin. Dan untuk pasarannya sendiri yaitu Dortmund 4-1 dan over-under 3. Sebelumnya mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Dortmund dalam performa yang keruang begitu baik, dengan hanya meraih 2 kemenangan, dan menelan 3 kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara itu Union Berlin dalam performa yang sedikit lebih baik, terlebih jika dilihat di 3 laga terakhir mereka belum terkalahkan. Melihat performa kedua tim, sepertinya laga akan sangat sengit, dan tim tamu berpotensi merepotkan tuan rumah. Namun di sini kami tetap yakin Dortmund mampu kembali ke tren kemenangan. Jadi kami memprediksi bermain Dortmund 4-1 dan under-3, namun kami lebih sarankan sobat bermain Dortmund 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut lagi partai yang kelima, masih dari Bundesliga Jerman, di mana ada laga antara Stuttgart vs Wolfsburg. Dan untuk pasarannya yaitu Wolfsburg 4 setengah dan over-under 2-3 perempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Stuttgart dalam performa yang tidak begitu baik, dengan hanya meraih 2 kemenangan di 5 laga terakhir, dan 3 laga berakhir dengan kekalahan. Sementara itu Wolfsburg dalam performa yang tengah menurun, di mana di 3 laga mereka sukses menang beruntun, sedangkan di 2 laga terakhir mengalami kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, nampaknya kedua tim sama kuat. Namun kami tetap yakin menjagokan Wolfsburg akan menang di laga ini, di mana mereka akan bermain all-out demi mempertahankan posisi 4 besar kelas semen. Jadi kami memprediksi bermain Wolfsburg 4 setengah dan over-2-3 perempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-3 perempat, dengan prediksi skor 2-3. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, kita ke Liga Divisi 2 Jerman, kita lihat laga antara Sekpaderborn 0-7 versus Vell Osnabrück. Dan untuk pasarannya yaitu Paderborn 4-1 dan over-under 2 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Paderborn dalam performa yang cukup bagus, dengan hanya menelan 1 kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara itu Osnabrück dalam performa yang cukup buruk, dengan telah menelan 4 kekalahan di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan tuan rumah yang akan menang di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Paderborn 4-1 dan under 2 setengah. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Paderborn 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Dan partai terakhir, kita ke ajang piala Perancis. Ada laga antara Paris Saint-Germain versus Enger, dengan pasarannya yaitu PSG memberikan 4-1 3 perempat, dan over-under 3 seperempat. Mari kita lihat dahulu statistiknya. Di sini kita lihat PSG dalam performa yang kurang stabil, dengan meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara itu Enger dalam performa yang menurun, di mana di 2 laga terakhir mereka menelan kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, serta kualitas PSG yang tentunya di atas Enger, kami jelas menjagokan PSG yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain PSG 4-1 3 perempat dan over 3 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain PSG 4-1 3 perempat, dengan prediksi skor 4-0. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlay Mania, dan jangan lupa WD ya.